Peralih ke informasi lainnya, pemirsa untuk menyukseskan Pilkada 2018, Panitia, Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur, menyosialisasikan pengawasan partisipatif bagi kaum perempuan di salah satu hotel di Cianjur, Rabu Siang. Sosialisasi dilakukan agar kaum perempuan ikut serta dan aktif mengawasi sehingga tercipta pilkada yang berkualitas. Sosialisasi ini diikuti sekitar 100 perempuan dari berbagai organisasi seperti pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK dari setiap pecamatan, gabungan organisasi wanita, hingga organisasi mahasiswi. Kaum hawa tersebut diberi materi seputar pilkada dan sejumlah aturan agar bisa ikut mengawasi proses demokrasi. Menurut Sekretariat Bawaslu, selama ini peran perempuan dalam pengawasan pemilu sangat minim. Padahal kaum perempuan memiliki peran strategis untuk suksesi pilkada 2018 sehingga sosialisasi penting diberikan. Jadi memang lebih dari sangat penduduk pokokan dan yang punya aktivitas untuk membuat aktivitas dan partisipasi. Sehingga kaum perempuan ini masih ada di jajaran pengawasan pemilu saja masih terlihat, masih sangat sedikit. Walaupun dikatakan, kita dapat memperhatikan petawah dan perempuan yang berpengalaman besok. Jadi kenyataannya di jajaran pengawasan pemilu saja yang masih sedikit. Perempuan sebagai ibu rumah tangga pasti banyak mengwarnai keluarganya sehingga tidak menerima dan mengarahkan mereka agar ikut memahami dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi ini untuk kewajiban serba. Karena kewajiban warga negara bukan hanya untuk memiliki, tetapi juga untuk mengawasi. Lewat sosialisasi ini diharapkan para peserta mampu menularkan informasi yang didapat dan mengajak kaum perempuan khususnya di Kabupaten Cianjur menjadi bagian dalam pengawasan pelaksanaan pilkada. Heristiawan, Bandung TV